Perjuangan ibu kan lama. Jadi kalau kita bicara dengan Bu Mega, itu kan simbol demokrasi. Reformasi tanpa Bu Mega nggak bisa lho. Revolusi mental itu apa sih? Kan... Revolusi mental itu kan bagaimana mengembalikan kembali keyakinan kita. Bukan sebagai orang-orang terjajah. Tapi orang-orang yang merdeka. Filosofis nih. Filosofis sekali ini ya. Jiwa merdeka itu sederhana kok. Sederhana ya? Sederhana. Jadi jiwa merdeka itu kalau kita bicara. Ya kalau kamu punya jiwa merdeka bukan jiwa yang kerdil. Ya jangan dong intervensi. Jadi Bu Mega itu tetap setia konsisten terhadap apapun. Meskipun itu jalan penderitaan. Maka dia mengutipkan apa yang dikatakan Romer Sindu kan. Apa tuh? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Pertanyaan kita kali ini sangat spesial. Karena jauh-jauh datang dari Patikan. Eh bukan. Jangan. Kejauhan. Kejauhan ya. Ini. Romo Denny. Ini preman. Susatio. Romo. Apa kabar? Ya. Haber baik. Sudah lama. Agak berjumpa. Iya. Kan biasanya saya suka di... Apa? Om Yo lah. Om Yo kan agen Patikan. Kalau ini benar-benar kita. Bukan ini. Ini preman. Iya. Romo. Kemarin datang ke pembukaan rakernal sepedi perjuangan ya. Datang. Wih datang juga. Waduh. Undangan khusus. Khusus BPIP. Ada Pak Patrice Trisno. Ada General Wisnu. Ada Pak Jumalam. Pak Jumalam. Ada BPIP. Katanya internal. Ya. Tapi kan. Pembukaan kan datang. Dan toko-toko kan banyak juga. Soalnya ada yang gak diundang. Karena ini katanya internal. Gitu kan. Ya. Sebenarnya ibu itu mengundang siapapun yang berani datang. Oh gitu. Iya. Jadi sebenarnya yang gak datang. Ada yang gak datang. Ya ada ya. Itu biasa lah. Kan. Convention ya. Action ya. Convention ya. You know who lah. Iya lah. You know who. Romo. Romo memperhatikan gak? Pidatonya ibu kan. Gimi Nyimak. Iya. Sangat dalem ya. Pada saat pembukaan itu. Menyinggung beberapa quotes. Apa. Toko-toko dunia juga. Menurut Romo. Memaknai pidatonya Ibu Mega seperti apa? Ya. Ibu Mega itu kan seorang negarawan. Negarawati. Jadi dia mengatasi kekuasaan. Ini Romo karena college di BPIP nih. Enggak. Aku objektif. Karena objektif melihat perjuangan ibu kan lama. Iya. Jadi kalau kita bicara dengan Bu Mega itu kan simbol demokrasi. Reformasi tanpa Bu Mega gak bisa loh. Karena peristiwa 27 Juli saya mengikuti perkembangan. Kemudian gerakan mahasiswa itu tidak akan lahir gitu ya. Kita harus jujur mengakui. Betul. Jadi yang konsisten untuk bicara tentang konstitusi itu Bu Mega. Saya ingat di era itu lokomotif demokrasinya pindah nih. Kalau dulu kan YLBHI. Iya. Sebelum 27 Juli. Iya. Betul. Pasca 27 Juli lokomotif demokrasinya pindah. Pindah. Karena saya ngalami kan setelah itu saya. Sebelum 27 Juli. Setelah perampasan apa. Kongres Medan. Kongres Medan. Pindah. Jadi Bu Mega itu menurut saya sudah kenyang lah dengan pengalaman ditindas. Dan dia bisa melihat itu sebagai sebuah refleksi. Jadi pindah itu Bu Mega kan refleksi. Refleksi mengenai kemunduran demokrasi. Mengapa demokrasi mundur? Ya karena kita tidak setia dengan konstitusi kita. Itu kan dasarnya. Nah kalau kita membaca pikirannya Bu Mega. Sebenarnya Bu Mega itu kemarin bicara sebagai filsuf aku. Oh betul? Iya karena seorang filsuf itu kan bicara tentang kebenaran. Tanpa menutupi dirinya. Bicara tentang kebenaran adalah kebenaran. Meskipun kebenaran itu kerap kali memang tidak mengenakan. Ketika kekuasaan itu menyimpang dari jalan kesepakatan kita konstitusi. Itu kan intinya kan. Nah yang menarik bagi saya Bu Mega itu adalah meskipun dia punya power yang kuat. Tetapi dia itu punya ketunduk kepada apa? Kepada satu sistem. Meri sistem yang dia bangun. Bayangin kalau dia mau kan tinggal anaknya. Bahkan Bu Mega ketika itu bisa nyalonkan. Dia melihat bahwa dia butuh regenerasi. Butuh pemimpin masa depan. Dia rela. Tiket itu diberikan. Ke Pak Jokowi. Ke Pak Jokowi. Ke Pak Jokowi. Itu kalah jiwa negarawan. Enggak ada. Tapi yang terakhir Bu Mega itu konsisten sikapnya. Jadi kalau A ya. A, B ya. B ini yang hilang sekarang ini. Jadi kalau sekarang ini politikis kita itu kan poco-poco kan. Kanan diri maju mundur. Seperti pengalaman beliau waktu muda gitu ya. Ya itulah. Dari poco-poco ya. Dari poco-poco itu. Itu sebenarnya kalau kita refleksi ya. Kita bicara politik itu apa sih? Kalau kita bicara mengenai politik. Mau tidak mau. Kita harus belajar baik apa yang dikatakan Socrates. Dikatakan Plato. Maka seorang politik itu harus punya arate. Keutamaan. Keutamaan itu apa? Menurut Plato, Socrates adalah orang yang punya vertu. Jadi keutamaan ketua ini itu dimulai dengan apa? Dengan kebaikan. Komunium itu. Kesejahteraan umum itu hukum tertinggi. Maka Socrates Plato mengatakan. Perlu pemimpin itu menghadapi sebuah proses. Yaitu kaderisasi. Atau galeri sekolah. Di sekolah kursus disiapin kan. Maka Socrates Plato itu mendirikan sekolah-sekolah retorika kan. Dan dari setelah retorika mempersiapkan. Maka dia mengatakan. Kalau memilih pemimpin. Jangan pedagang. Jangan prajurit. Tapi bilisuk. Mengapa bilisuk? Karena pemimpin itu. Yang mampu memahami hakikat kebenaran. Lah kebenaran itu adalah. Orang yang memiliki kontemplasi dan kedalaman. Jadi kalau politik jadi pragmatis. Ya dia hanya memikirkan menang kalah. Dia hanya berusaha dengan suara. Ini yang terjadi. Maka politik itu kehilangan yang disebut nilai kebaikannya itu. Jadi kalau kita bicara politik. Bicara cita-cita. Cita-cita demi kebaikan bersama. Lah kebiakan bersama nggak boleh dimanipulasi. Nah saya sekarang mau sedikit nggak ngawang-ngawang ini Romo. Kembali lagi ke Pindato Bumega ya. Kalau yang saya tangkap nih. Jadi waktu itu Bumega. Seperti tadi Romo bilang. Telah menjadi lokomotif demokrasi di era Orba. Sampai kemudian terjadi reformasi. Setelah reformasi. Beliau itu ketika berkesempatan jadi presiden. Menyusun perbaikan sesuai amat dan memawasi. Dari sisi kelembagaan. Dia akan memisahkan. Betul. Polri dan TNI. Supaya Polri ini bisa menjadi pelayan masyarakat. To serve and to protect. Lalu bukan alat kekuasaan. Lalu kemudian. Beliau menyelenggarakan pemilu. Pipil pres langsung. Pipil pres langsung. Betul. Padahal kalau dia mau. Sebenarnya tanpa itu. Dia inkamben. Inkamben. Bisa. Tapi dia juga. Ketika pada masa Pumega. Dia netral. Ya. Dia tidak menggunakan kekuasaan. Tidak menggunakan kekuasanya. Ketika itu. Padahal dia inkamben. Inkamben ya. Lalu secara kelembagaan. Beliau juga membentuk FK. KPK. Tapi kan kemarin dalam pidato. Dengan sedikit agak marah gitu ya. Merasa bahwa itu. Dihancurkan sekarang. Tanpa menyebut nama. Nah ini yang menarik. Di pidato penutupan. Mbak Puan juga. Meminta maaf. Karena ada salah satu kadernya. Minta maaf atas kadernya. Yang melanggar konstitusi. Sama-sama. Tidak mau nyebut nama. Tapi kira-kira. Sama gak sih. Yang kita tafsirkan. Atau yang saya tafsirkan. Sama romo yang ada disitu. Kita kira-kira tuh. Bermuara pada seseorang atau bagaimana? Ya orang. Itu udah jelas ya. Gak perlu diperjelas ya. Gak perlu diperjelas. Gak perlu diperjelas. Tapi orangnya sama gak nih? Ya orangnya tau lah. Sama-sama. Ya orangnya tau lah. Ya itu orang tau lah. Tetapi yang penting. BUMEKA ingin mengingatkan kembali, bahwa ketika dia mendirikan lembaga-lembaga itu harusnya independen. Maka MK itu kan sebagai garda untuk penjaga konstitusi. Tetapi mengapa penjaga konstitusi bisa diintervensi? Dan itu terjadi, KBK dengan perlemahannya. Kemudian kita lihat MK, hari-hari ini juga ada undang-undang direvisi. Orang bertanya, ada apa? Jadi, San, sebenarnya kalau kita bicara dengan demokrasi, itu kan ada check and balance. Bahkan ada yang tanpa revisi undang-undang, keputusan MK 90 itu kan tanpa undang-undang. Itu kan sebenarnya. Itu kan yang mengkhianati cita-cita reformasi. Jadi, kalau kita bicara reformasi, kan kita bicara memperkuat supermasi hukum. Jadi, daulat hukum itu harus berdaulat, dan hukum nggak boleh diintervensi. Itu kan intinya. Nah, maka untuk menjaga itu, praktek KKN, nepotisme, kan di MTAP-MPR masih berlaku loh itu. Itu kan dilarang. Jadi, tidak boleh ada complex interest. Maka, betul-betul lembaga itu independen. Nah, yang sekarang itu diingkari. Itu yang Ibu Meka ingin ingatkan. Kembalilah pada roh reformasi. Makanya re, 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 betul. Reformasi. Iya. Jadi, harus reformasi ulang, nih? Ya, harus. Menurut saya, ini persoalannya kan kembali, ya. Bagaimana, ini persoal mentalitas. Re, reformasi. Kembali ke reformasi. Jadi, kan kalau kita bicara tentang mentalitas, kita kan bicara tentang, ya, revolusi mental kita belum selesai. Ini kan menyangkut mentalitas. Jadi, Bung Karno kan mengatakan, revolusi mental itu apa sih? Kan, revolusi mental itu kan bagaimana mengembalikan kembali keyakinan kita. Bukan sebagai orang-orang terjajah. Tapi orang-orang yang merdeka. Lah, kalau orang merdeka itu punya sikap. Dia tidak akan melakukan sesuatu yang bertentangan dengan jiwa merdekanya. Oke. Ini agak filosofis, nih. Silosofis sekali, ya. Loh, jiwa merdeka itu sederhana, kok. Sederhana, ya. Sederhana. Nah, jadi jiwa merdeka itu kalau kita bicara, ya, kalau kamu punya jiwa merdeka, bukan jiwa yang kerdil. Iya, iya. Ya, jangan dong intervensi. Oke. Beda dengan belajar merdeka. Merdeka belajar, itu beda. Beda, beda. Ini menyangkut karakter, dikatakan Bung Karno. Maka pemimpin itu karakternya harus punya jiwa merdeka. Kalau belajar merdeka menyangkut SKS, nih. Lah, itu. Kebun dua SKS, tapi kebun semalam. Kalau kebun semalam kan jadi jalan pintas seperti ini, semuanya. Romo, sekarang sibuk apa selain di BPIP? Iya, masih di setarai situ. Setarai situ. Ya, masih. Pak Dardy. Ya, mamah-mamah Esen Dardy. Ya, itu kan ngamen lah. Kita bicara kayak gitu. Tugas-tugas imamat gimana, Tung? Ya, saya kan lebih banyak sekarang lebih kemasyarakatan. Masih di KWI ya? Mesti di KWI. Enggak, sudah selesai. Sudah selesai, KWI sudah selesai. Jadi kerawam dong, nih. Ya, saya itu sebenarnya bukanlah. Saya itu hanya melanjutkan apa yang dilakukan guru saya, Romo Mangun. Ya, saya itu lebih banyak di pasar daripada di altar. Di jalanan ya? Itu boleh tuh? Ya, kadang-kadang boleh, kadang-kadang enggak. Ya, sebenarnya dijalanin aja lah. Yang penting bagi saya, bagaimana kita menjalankan bonum komno kesejahteraan. Nah, kesejahteraan umum itu, meminjam istilah nyawa terbenyamin, politik itu jangan dilihat hanya duniawi tapi yang ilahi. Kalau duniawi, ya kita berpolitik hanya dute. Saya dapat tahu, merolok-merolokan. Kalau ilahi, dia memperjuangkan nilai. Lestara misalnya memperjuangkan nilai kestaraan. Memperjuangkan nilai-nilai bagaimana kita menghormati martabat manusia. Nah, bagaimana kita mengajarkan tentang semua umat beragama melihat dan kewajiban yang sama. Melawan intoleransi, radikalisme. Itu kan nilai. Nah, itu yang saya jalankan. Kita sambil minum dulu deh, Mo. Oh iya. Biar lebih menyerap. Saya biar bisa lebih nakap. Oromo, kalau masalah intoleransi ini kan banyak pihak mengatakan bahwa intoleransi itu masih banyak terjadi di Indonesia. Pendirian gereja-gereja itu masih... Tapi tidak hanya gereja, rumah ibadah, masjid juga banyak, kesulitan, keseluruhan buruh juga banyak lah. Jadi, kebebasan beragama itu sebenarnya di Indonesia itu kok jauh menyimpang dari zaman dulu. Waktu kita kecil itu kita rasakan itu lebih tolerans. Adem-ayim lah. Iya, waktu kita kecil. Nah, sekarang kok kayaknya kurang ya, Ro, Mo. Iya, jadi ada beberapa faktor ya, kalau dari studi riset saya. Persoalan kita ini kan sebenarnya setelah reformasi. Kemudian reformasi itu kan melahirkan satu kebebasan. Dulu, zaman Soeharto Oturyan, orang takut kan. Dan ada penindasan, itu harus ditakuti. Sehingga semua teroransinya sembuh. Nah, setelah dibuka keran kebebasan itu, kemudian ada persoalan mengenai setelah pemahaman tentang kehidupan berbangsa, bernegara itu tidak semasih dulu. Termasuk pendidikan Pancasila dihilangkan kan. Tidak menjadi pelajaran utama. Maka, apalagi terus dengan masuknya paham-paham luar lewat dunia digital, akhirnya lebih kebanyakan ya, sifatnya itu lebih akibatnya pemahaman orang. Itu kembali kepada kedaerahan, kesepuan, dan lokalitas. Bahkan kerap kali, pendirian-pendirian pemahaman subit itu kan persoalan prim minoritas-mayoritas. Yang mana mayoritas di sana, ya dia akan lebih berkuasa daripada minoritas di sini. Nah, harusnya negara itu berdiri di atas semua gulungan. Jadi negara itu hadir. Nah, di negara-negara yang konstitusional kuat, itu selalu, kalau sudah diizinkan, misalnya diri, ya dia akan pasang badan. Sehingga ketika orang protes dihadapi, akhirnya kan terjadi kan. Kepatuan pada hukum, pendekatan kultural dan budaya, kerap kali kan tidak jalan. Nah, ini plus minusnya. Tetapi kita melihat, memang sejak mulai zamannya pemerintahan setelah reformasi, memang tinggi sampai sekarang ini. Apa itu? Angka derenansi, pendirian rumah ibadah, itu sulit. Padahal kalau politik gulil dari pemerintah daerah itu, bisa ada terobosannya. Saya itu menyusun peraturan bersama 8-9 mengenai pendirian rumah ibadah. Waktu itu bersama Profesor Dr. Kiai Maru Amin, waktu itu dia mewakili majelis ulama karena dia mengkomisi patwa. Di situ ada kesepakatan. Semua majelis agama muncullah pasal 13, 14, 15, 16, 17, 18. Saya pamping apa? Dari pasal 3, 14, 14 itu, itu ada kekesualian yang disusun oleh Kiai Maru Amin dengan menggunakan hukum pikir. Jadi waktu itu, kalau tidak terpenuhi 90 orang, itu bisa gabungan kelurahan. Kalau tidak keperluan, di tingkat kecamatan, bahkan dapur kabupaten, kota. Sehingga tidak mungkin orang tidak bisa mendirikan rumah ibadah. Kalau tidak ada dukungan 60 orang, gimana? Dipasal katakan, kewajiban berita menjadikan fasilitas. Sedangkan di pasal 16, 17, tentang izin sementara berlaku 22 tahun. Jadi ada dari kesepakatan itu, titik temu. Itu kesepakatan itu bentuknya apa? Peraturan bersama. Oh, SKB? SKB sudah diganti. Oh, peraturan bersama. Peraturan bersama, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri, 89. Yang sekarang mau diangkat, katanya menjadi keputusan presiden. Yang sekarang masih di tangan, di pemerintah. Nah, itu kenapa tidak jalan? Ya, lemahnya sosialisasi, pemahaman dari kepala daerah, dan kekerap kali itu tidak pernah dikenalkan. Mbak Kartingan, dia kan jago komunikasi. Jadi kekurangan kita itu mengomunikasikan. Jadi komunikasi itu kan harusnya ketika kesepakatan-kesepakatan itu, publik menjadi tahu. Misalnya, orang tidak bisa memindahkan ibadat permanen dan ibadat keluarga. Ibadat keluarga itu tidak perlu izin. Nah, itu kan ada kasus beribadah di rumah saja, ada yang melarang. Itu tidak bisa. Ibadat itu termasuk ibadat keluarga. Jadi, orang menjalankan talilan, itu tidak perlu izin. Wittonan, kebaktian, doa rusaryokur itu tidak perlu izin. Karena di rumah sendiri ya? Iya, karena. Terus dia mengundang orang terabatnya, tidak ada masalah. Karena itu disebut ibadat keluarga. Ibadat permanen itu perlu izin IMP. Pendirian gereja, masjid, pura keluarga, tidak perlu izin. Kabel tidak perlu izin. Musola tidak perlu izin. Itu disebut ibadat keluarga. Itu ada buku tanya-jawabnya. Itu waktu itu oleh Menteri Basumi. Waktu itu Menteri Agamanya, dan waktu itu Menteri Dalam Negerinya, saya lupa ya. Sesahakan dengan dia itu, kalau tidak salah, waktu itu sih, bukan Pak Tito, kalau tidak salah itu Gubernur Padang waktu itu sih. Azwar Anas. Bukan Padang, Gubernur Sumatera. Sumatera Barat. Oh, itu RPSB ya dong? RPSB yang mendapatkan matawat itu sih, siapa? Ya, Pak Siapkan namanya. Ya, KTP ada masalah itu, 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 itu. Itu waktu itu. Gak Mawan, Pak Usi. Gak Mawan, Pak Usi. Kalau tidak salah itu. Itu ada. 2016. Jadi, tapi setelah itu kan pergantian Pati, Wari Kota tidak ada di sosialisasikan. 2016 sudah bukan Pak Gak Mawan. 2016 waktu itu. 2016 sudah Pak Tito? Bukan. Pak Tito bukan Menteri Dalam Negeri. Pak Gak Mawan kan di era PSB. Eh, 2000, sorry, sorry. 2016, 2006. 2006. Ya, Pak PSB. 2006, sorry, sorry. Pak itu Menteri Agama ya, Pak Sopi. 2006, sorry. Itu. Jadi, persoalan kita itu, seperti katanya Gusto, banyak peraturan-peraturan ditumpuk-tumpuk. Sehingga bisa sampai ke bulan. Tapi, tidak pernah dilaksanakan. Gitu loh. Gitu, sebenarnya itu loh. Terlalu sampai tingkat dewa. Ini ada soal ada sosialisasi juga yang kurang. Berarti kan memang tidak ada dorongan untuk mensosialisasikan dari pemerintah. Ya, artinya kan setelah dibuat tidak pernah menjadi suatu program. Ada persoalan karena ini kan otonomi daerah juga ya, salah satunya itu. Politik lokal juga lebih penting. Makanya kan politik lokal itu kan kerap kali kan mereka menjadi raja-raja kecil karena dengan pilihan langsung itu, itu konsekuensi. Berarti kita larang saja pilkada. Ya, bukan berarti dilarang. Berarti kan harus ada. Supaya sejalan dengan pemerintah pusat gitu loh. Gini, demokrasi itu kan proses menjadi ya. Tapi kan kalau ada masalah kan bisa diperbaiki. Oke. Jangan dikit-dikit larang. Jangan dikit-larang. Nanti kan regim kita menjadi regim pelarangan. Autoriter. Autoriter. Tapi itu memang demokrasi gitu. Jadi kalau demokrasi proses menjadi, maka proses itu memang harus dilalui. Tapi dalam melalui itu ada satu sistem. Sistem bagaimana nilainya demokrasi itu itu menjadi kesepakatan. Nah, persoalan yang paling dasar itu kan bagaimana hubungan antar umat beragama itu hubungan jaringan komunikasi. Oke. Di mana tidak ada perjudis, tidak ada persoalan bias, itu kan harus ada perjumpaan. Nah, perjumpaan-perjumpaan itu dulu muncul waktu jaman-jaman kita. Di mana kita tidak membedakan lagi agama pada waktu itu. Jadi, bagaimana hubungan yang akrab, kemanusiaan, kebersamaan, sehingga orang tidak menjadi masalah. Saya dulu main di masjid juga tidak masalah jaman-jaman saya kecil. Nah, ada di mana kalau saya sering kali diundang talilan waktu itu. Ya datang. Jadi itu bagaimana kita merasakan dulu relasi yang harmonis gitu. Tapi itu kan alamiah, bukan artifisial. lah ini yang sekarang harus kita mulai lagi, bagaimana kita mengembalikan lagi. Nah, itu harus banyak perjumpaan. Hanya banyak ruang-ruang terbuka di mana antar RT, RW itu ya ada relasi. Sehingga tidak muncul kecurigaan itu. Nah, dulu kan masih si kamling. Orang bisa ngobrol di situ, bisa deket. si kamling. Ronda-ronda. Ronda-ronda itu kan sekarang kan hilang. Jadi komunikasinya semakin rendah. Bagi-bagi rejeki lah. Ada Satpam gitu. Nah, sekarang hire Satpam. Sebenarnya kami kan juga capek. Kita besok mau kerja, masa malamnya ronda. Ya, tapi kan tidak harus tiap hari kan. Bergiliran. Bergiliran itu kan tidak tiap hari. Artinya begini, tidak perlu sistemnya seperti itu. Tetapi bagaimana misalnya teratur. ibu saya dulu itu aktif di PKK ya. Ada Arisa, Nyetir, RW. Itu ada. Kemudian perjumpaan. Terus dulu ada pos Yandu. Ada orang ketemu. Di kampung-kampung masih ada si Romo. Tapi memang sudah tidak seperti dulu ya. Tidak seperti dulu. Tidak guyup kayak dulu. Itu. Guyup ini penting. Nah, ini kan catatan Romo tadi terjadi peningkatan intoleransi justru pasca reformasi. Ya, itu dari Setara, White Institute. Ketika kita justru sedang euforia demokrasi lagi. Apakah ini yang namanya paradoks demokrasi ini Romo? Ketika orang-orang yang anti demokrasi justru menggunakan demokrasi sebagai kendaraannya dia? Ya, salah satunya. Tetapi ini sebagai akibat Orde Baru dulu membuat sistemnya otoriter. Sehingga ada yang merasa tertindas. Jadi, hal-hal misalnya bales dendam. Bales dendam. SKB 69 itu kan persoalan itu. Tetapi itu dibuat setengah hati. Apa itu SKB 69? Ya, sebelum PBM kan SKB. Surat keputusan bersama itu. Itu sudah diganti 69. Bedanya apa? Bedanya itu paradigma-nya. Kalau SKB dulu itu kan tidak rigid. Sedangkan peraturan bersama Menteri yang 2006 itu itu lebih rigid. diatur tentang itu. Nah, SKB dulu tidak mengatur berapa itu misalnya. Terus dengan kekecualian-kekecualian itu. Nah, ini tapi orang masih pegang SKB. Media sangat pendekatan aktor berarti ya? Aktor. Jadi, persoalan kita itu di situ. lemahnya kita kan membangun sistem. Nah, itu yang problem. Nah, tapi ini kan menariknya. Kalau sekarang kita ingat lagi kebangkitan nasional 20 Mei berapa tuh? 1908 ya? Sudah berapa tahun ya? Kita udah 100 lebih kan? Kenapa kok persoalan ini berulang terus? Terutama persoalan hukum, hal, ini kan masih jadi apa namanya? Jadi, kalau kita bicara tentang kebangkitan nasional Dr. Waidin, Dr. Somo, itu kan kaum terpelajar yang tercerahkan. Intelektual sebenarnya. Jadi, gerakan-gerakan kita Merdeka itu gerakan intelektual. Pencerahannya itu. Tetapi, kalau kita bicara tentang, ini bukan intelektual tukang ya, mereka itu intelektual menurut Grimsy, organiknya. Nah, kita kekurangan itu. Jadi, mengapa? Bedanya intelektual tukang apa, Romo? Ya, tukang ngecap. organik itu adalah intelektual yang membela nilai. Oh, nilai-nilai. Nilai-nilai. Nilai-nilai mengenai kemanusiaan, keadilan. Dia bukan meraih kekuasaan. Kalau intelektual tukang, dia menggunakan intelektual untuk kepentingan dirinya. Untuk memperkaya dirinya. Untuk mencari status sosialnya. Untuk kekuasaan, bergering politik. Kita banyaklah. Intelektual tukang itu tidak kritis lagi. Justru tugas intelektual itu mengingatkan. Jadi, kalau kita lihat Bumega hari-hari ini, dia dikatakan krimsi, seorang intelektual organik. Karena dia berani mengingatkan. Mengingatkan kembali apa? Nilai-nilai kepatuan. Nah, kepatuan itulah yang menjadi nilai. Nah, itulah intelektual organik. Jadi, intelektual organik memang kritis. Ini bukan cuma orang tua yang nyinyir aja gitu? Bukan. Jadi, kalau kita baca betul, itu filosofinya dalam. Tetapi, kalau intelektual tukang kan tinggal ngecap. Untuk ngingatlah, ini kebanyakan. Jadi, ketika kita kurang kedalaman, kontemplasi, dan kita lihat generasi 1908, 28, generasi Soekarno-Hatta, wah, itu kan bacaannya luar biasa. jadi mereka itu dalam menguasai filsafat, baik filsafat platonis, Sokrates, filsafat-filsafat modern pada waktu itu, sehingga ketika Bungkara merungkuskan Pancasila, itu mengatasi zamannya. Bayangkan. Jadi, bukan digali dari dalam dari semua proses budaya kita, pemikiran kita, tetapi kan berdialetika. Kedalam dialetika mengenai keadilan, mengenai kemanusiaan, itu kan semua berdialetika. Dan itu kan bacaan Soekarno-Hatta luar biasa. Jadi, pemikir mereka, bayangkan Tuan Malaka dengan Madaloknya, wah, itu kan filsafatnya luar biasa. Tapi setelah generasi itu kan setelah itu mendekati hari lahir Pancasila, ini 1 Juni romok. Masih relevan gak sih Pancasila buat anak-anak Genzi ini? Karena kan banyak yang gak hafal Pancasila. Sebenarnya Pancasila itu relevansinya luar biasa. Masih relevan karena kalau kita bicara Pancasila, kita bicara tentang humanisme, kemanusiaan itu sebagai hukum tertinggi. Itu nilai Pancasila. Dan ketika Soekarno merumuskan itu, ketika seharus ditanya, Dr. Rajiman, apa dasar Indonesia Merdeka, Ground Strike? Pancasila. Jadi Pancasila itu mampu menyatukan 714 suku ekris budaya. Gak gampang. Dan agama lokal juga banyak budayanya. Tapi mengapa kita bisa bersatu tidak mengalami Balkanisasi seperti juga Onisobet, Yoko, saya yakin tidak. Karena saya percaya dengan kata Kegustur, sejak Rahim Procot itu, kalau kita bicara kita itu sudah benikah tunggal nikah. Karena juga perkawinan silah. DNA kita Persoalannya adalah bagaimana Pancasila itu diaktualisasi yang menurut Buya Sabi Marif itu tentang silah kelima. Tunahnya kita itu di situ. Kedilan sosial ini loh. Itu yang menjadi masalah bagi kita. Rakyat itu berharap pemimpin kita itu mengamalkan silah kelima itu tadi ya. Kelima itu, keadilan sosial itu. Nah, itu perjuangan. Lah, bagaimana keadilan sosial bisa dicatai yang mulai proses pendidikan. Pantesan ditaruh yang paling akhir ya? Iya. Yang paling susah ini. Yang susah. Sebenarnya rumusan Soekarno itu kan lebih pada persatuan ketuanan yang di bawah. Oh gitu. Terus setelah itu 18 jadi itu di jiwa. Menurut Bungata ketuan yang mahasiswa itu menjadi jiwa. Jiwa dari silah ke-2, ke-3, ke-4, dan ke-5. Jadi menurut Bungata kalau orang tohid kan. Tohid itu kan keyakinan pada Tuhan yang maha kuasa. Maka orang yang memiliki ketuhanan yang mahasiswa maka dia mengaktualisasikan nilai kemanusiaan persatuan kerakyatan dan kedaulat itu menjadi jiwa. Sehingga semua kebijakan tidak boleh menyimpan dari nilai Pancasila keilahian lagi bernegara keilahian lagi. Walter Benjamin tadi itu hebat. Tapi gini, politik yang ilahi tidak makduliawi itu kan itu. Kalau dinakduliawi ya semata-mata power. saya pesan sponsor kita ngomong Walter Benjamin Pak Mirsa kalau pengen kenal Walter Benjamin awal bisa lihat di Netflix ada film Transatlantik Transatlantik itu ada Walter Benjamin di situ. Itu mengaruhkan seorang politik memang kita mengatasi itu. Hidup bernegara berbangsa itu kan future masa depan. Soekarno berpikir tentang masa depan. Jadi Pancasila relevan. Bahkan diakui oleh Sekjen BBB bagaimana itulah problem kita di situ. Jadi persoalan kita ini kalau kita memunjam istilah borju bagaimana menghabitualisasi Pancasila itu. Jadi Pancasila itu tidak dihafalkan tidak didoktrinkan tidak hanya sekedar orang dapat penataran tapi Pancasila itu menjadi habitualisasi habitus gugus insting yang membuat cara berpikir bertindak benar berhasi lewat sebuah praktek yang diulang-ulang akhirnya menjadi keyakinan menjadi kebiasaan ini yang kerap kali kurang artinya dia harus masuk kurikulum dari pendidikan paling dasar sekali dari playgroup dulu jaman kita ada PM4 PMP penataran PM4 itu penting sekarang sudah tidak ada itu konteksnya sekarang dulu Pancasila itu supaya menjadi habitus tapi sertifikasi tadi kata Romo Beni kadang-kadang konteks sekarang anak-anak disuruh itu susah sekali zaman sekarang zaman gece jadi bagaimana sekarang harus diurai Yudi Ure Yudi Latif itu membuat nilai-nilai Pancasila itu menjadi praksis dan lewat dunia di kita luar biasa maka Yudi Latif menampilkan keteladanan para tokoh-tokoh itu misalnya Bunga Atta dengan hisah sepatu belinya menarik itu jadi Bunga Atta itu bagaimana menabung sampai hayatnya beli sepatu beli aja cuma tidak dapat iklannya doang iklannya doang sampai meninggal belum terlasan andai kata Bunga Ketuhanan itu diayati itu kan Pancasila sejati buahnya tinggal telepon kok pasti orang tinggal satu tekanya bisa dikirim tapi Bunga Atta punya yang disebut taburan rasa jadi dia menggayati tentang moral etik itu disitu dia tidak mau menjalankan kekuasaan Bung Karno luar biasa ketika dia pihama dia tidak membawa barang apapun di istana bahkan ketika rakyatnya tahu dia tidak punya rumah membelikan rumah Bung Karno mengatakan saya tidak tega rakyat rumah sini kalau kita lihat kisah sekarang kira-kira ada gak ya tokoh seperti itu di era milenial genzi seperti ini udah jarang kita temui bahkan kalau kisah Agus Salim menarik lagi itu kan menteri luar negeri yang otodidak luar biasa kemana-mana kalau naik kereta dia bawa kursinya sendiri supaya dia tidak mau duduk di kursi rakyat sekarang orang beromba-omba cari kursi rebutan rebutan kursi jadi kisah-kisah itu menjadi heroik ketika Pancasila itu bukan didotrinkan tapi bagaimana anak-anak muda melihat kembali idealisme nah ini yang hilang jadi ya zaman sekarang ini kan instan ya semuanya sebaik ingin cepat berkuasa secara cepat ingin jadi ketua partai harus cepat tetapi fondasinya tidak dibangun karakter itu ada contoh gak Romo tadi kalau menurut Plato Walter Benjamin kepemimpinan yang keilahian itu ada contohnya gak ya ada apa siapa nih ya Bung Karno Bung Karno gitu ya ya Bung Karno itu Bung Kata Bung Ada Sarir semua tokoh kita generasi 28 itu tidak mementingkan dirinya tapi negara dan bangsa itu yang hilang kalau di dunia sekarang masih ada gak pemimpin ya masih ada ya beberapa misalnya Perdana Menteri Jerman yang pensiun oh Angela Merkel Angela Merkel sederhana baik sampai dia harus cuci sendiri itu kan mereka diajarkan itu part pun part pun itu lah kalau sekarang hilang dulu ada filsuf yang jadi presiden Faklaf Havel iya apa kabar gitu tapi kan kalau kita melihat zaman-zaman dulu mengapa mereka bisa itu karena mereka mendapatkan pendidikan pencerahan itu dan mereka memang membaca filsuf-filsuf besar dan membaca tradisi-tradisi besar kita kita itu punya loh nilai-nilai besar keutamaan serat misalnya Weda Tolmo itu kan mengajarkan keutamaan-keutamaan tapi kan hilang jadi banyak kebudayaan-kebudayaan kita itu yang digali itu kan filsuf sebenarnya yang dari Kraton mengajarkan tentang manusia yang adiluwo manusia yang tidak hanya mencari takta harta tetapi mencari kehidupan yang ilahi dan ada tokoh dalam wayang semar itu kan itu semar itu semar itu sebenarnya kebajikan dan dia selalu mengingatkan kan ketika para yang namanya punakawan mengingatkan kan para raja para yang namanya pendawo itu kalau menyimpangkan semua yang berani mengingatkan oke saya mau coba sedikit ngulik tesisnya dokternya Romuben itu bukan dokter bukan dokter ya disertasi disertasi kalau dokternya kalau dokter itu mondok di kantor kantor bukan ngodok yang kotor-kotor salah satunya juga bisa itu kan kemarin kalau dari perspektif kepemimpinan itu dari kasus Meliana Meliana ya yang protes terus akhirnya memicu iya kemarin karena persoalannya kan suara dia mengeras suara dia ingin minta dikecilkan tetapi kemudian ditangkapnya keliru kan seolah-olah melaran gitu kan terjadi protes besar rumahnya dipakar bahkan termasuk biarlah buddha juga banyak dipakar tapi kan ini refleksi kan jadi kasus-kasus interansi itu kalau kita belajar itu biasanya diselesaikan dengan argumen konstitusionalisme konstitusionalisme jadi argumennya ya normatif maksudnya gimana maksudnya begini dia tidak berani mengatasi hukum karena keperpihakan misalnya Meliana minoritas jadi minoritas waktu itu memang umat buddha kecil tapi yang kalau dia di tempat yang lain mungkin dia mayoritas kerap kali kekuasaan tunduk kepada kekuatan massa itu kekuasaan selalu menghindar untuk mencari aman dia tidak pernah menegakkan yang namanya rasa keadilan makin terjadi adalah dia menggunakan argumen konstitusionalisme kalau hukumnya ya orang yang dianggap dia menghinah agama orang lain dianggap itu pelarangan maka kekuatan massa yang lebih menang daripada kekuatan kebenaran keadilan lah itu terjadi maka Waterpati mengatakan kalau politik hanya sekedar duniawi ya sekedar dia menjaga citranya citranya dia selalu ingin tetap ingin di dukungan mayoritas dia tidak mau menyakitin itu maka dia mengorbankan yang minoritas ini nah itu di semua kekuasaan sama apakah ada kemiripan dengan kasus di DKI ya itu kalau itu kan bisa dilihat ya artinya itu kan rentetan artinya ini tidak hanya di Indonesia di India juga sama minoritas disitu yang dikorbankan dengan Islam karena apa di India tetap dia menggunakan bahwa untuk menarik dukungan kekuatan masa itu yang lebih baik menggunakan kekuatan isu agama itu lah Waterpati mengatakan karena dia pengalaman di Jerman waktu itu pasisme untuk nasi ya untuk menghadapi kekerasan nasi itu dia menggunakan penyadaran lewat sastra sastra bagi Waterpati bukan sekedar estetika keindah tidak sastra menjadi alat pembebasan karena alat pembebasan sastra itu menjadi sebuah kesadaran masyarakat untuk menekatkan nilai makanya dia meminjam istilahnya Platonis dengan membuat perbindingan politik tidak hanya dimensi manusiawi tapi juga dimensi ilahi kalau hanya dimensi ilahi ya orang hanya lihat politik itu sekedar power saya menghitung kalau saya tidak melakukan satu tindakan yang tidak populer saya tidak berani kalau dia mengatasi dimensi duniawi ilahi maka demi kebenaran keadilan dia melakukan itu dia membebaskan Meliana tapi jarang politik kalau tidak negarawan tidak berani begitu jarang orang yang melakukan keberanian itu apa ada di Indonesia ada Pak Ogeng Pak Ogeng itu kalau zaman sekarang kalau sudah dekat-dekat memilu baru ada ya ada tumbalnya jadi Pak Ogeng itu luar biasa masih ingat tidak kasus apa ya sungkuning karena tahu bahwa ini yang melakukan orang besar Ogeng tidak mau memperoleh karena itulah dia tidak mau mengorbankan nilai keadilan ini yang kita cari Bung Karno juga sama dia tidak mau kompromi kalau dia mau kompromi kan ya enak dia ikut penjajah saja orang dia seorang asik teko makmur dengan Jepang dia juga tidak mau kompromi karena orang dia tetap Indonesia merdeka dia tidak mau didiktik dia menggunakan Jepang sebagai alat iya tetapi dia tidak pernah berkomong alat untuk merdeka ini yang kita hilang sekarang jadi anak-anak kita itu menjadi instan ketika politik bukan proses kaderisasi jadi politik itu akhirnya bukan proses dari sebuah kalau kita bicara kaderisasi dari kata kadere itu kan engsel engsel itu yang kalau pintu mas itu kan bisa bisa dibuka ditutup kalau engselnya rusak kan susah seperti pacet kaderisasi itu makanya Bumetel kan menekankan itu bahwa menjadi satu kader kader itu kader itu memang kepatuan kesetiaan pada garis ideologi yang sekarang ideologi tidak penting lagi karena ideologinya pragmatis seperti dalam saya dapat apa memperoleh apa maka transasional yang bayar dari transasional nah rakyatku kamu bayar hari ini saya beri 5 tahun 500 setelah itu saya gak punya tanggung jawab lah ini yang terjadi politik uang politik uang itu menggul suara suara ngeri sekarang ini kalau seperti itu dilegalkan ekspertik itu kita itu kan oh gak legal bohong kenyatanya begitu tidak terbukti kata MK ya memang pembuktian itu kan mata hati makalah punya ewan penting apa orang punya mata hati mata hati itu yang bisa melihat sama seperti kita melihat Tuhan kita gak bisa membuktikan rasakan nah itulah yang terjadi jadi kita melihat ini semua sebagai kita gak beri pesimis ya justru ini perjuangan kita bersama nah inilah kita belajar dari generasi 908 28 dengan membangun suatu politik itu suatu kesadaran untuk pencerahan itu oke terakhir nah itu menarik itu ada novel romemangun dia dipengaruhi oleh arus baliknya pramudia masih ingat gak burung-burung rantau burung-burung rantau nah itu kan manusia pasca Indonesia itu dinginkan romemangun jadi meninggalkan generasi yang cara berpikirnya pasis cara berpikirnya yang instan itu kan dia berharap cita-cita itu manusia pasca nah itu yang diharapkan 2045 apakah itu bisa Indonesia emas emas itu itu yang burung-burung rantau jangan sampai menjadi Indonesia cemas cemas karena sekarang untuk mahasiswa itu luar biasa kalau saya sekarang masuk universitas gak mungkin bisa bayar malah bukan bayar om saya itu dulu SMP hanya bayar 500 boleh dibatalin ditunda 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 sampai pemerintahan berikut itu mengkhianati konstitusi karena konstitusi mengatakan cerdas bangsa tujuan kita merdeka itu tapi undang-undangnya bilang pendidikan tinggi tersier itu kan gak mau memahami undang-undangnya pembuat kebijakannya bicara seperti itu undang-undangnya sih mengharuskan pemerintah menggratiskan pendidikan harusnya pendidikan dimanamak gratis karena itulah kualitas manusia semakin orang terdidik semakin banyak orang pinter negara diuntungkan karena kita punya kapasitas lah kita ini rendah minat bacanya rendah pendidikannya literasi kurang banget literasi kurang banget memang jadi ya karena anak jaman sekarang anak-anak genzi itu udah generasi gadget yang mereka lebih suka pakai geng tapi ini pendidikan itu kan bisa mengubah mindsetnya dimana-mana misalnya sekarang di negara Eropa Amerika dikembalikan lagi seperti zaman yang lama orang mulai resensi membaca itu lebih aktif kemudian tidak lagi multi choice mereka kita kan bisa mengembalikan itu masuk tadi nilai-nilai keutamaan kita diterapkan dari bawah lagi ya pendidikan dasar pendidikan lewat keluarga ini arusnya ada TV publik dulu TV RI tapi kan kurangnya kita dulu kita bisa ada drama Bu Broto masih ada itu kan nilai nilai ya pembelajaran pembelajaran sekarang gak ada semuanya kan teti serba instan serba yang penting populer akubatnya ya kita ini kan semuanya tidak pernah kesetiaan kesetiaan itu pada jalan-jalan yang terjang nah itulah Bu Mega jadi Bu Mega itu tetap setia konsisten terhadap apapun meskipun itu jalan penderitaan maka dia mengutipkan apa yang dikatakan Romo Sindu kan apa tuh yang bahwa rakyat itu mampu mengatasi penderitaannya meskipun dia ditindas karena rakyat kecil itu tahu jalan-jalannya nah Bu Mega mengatakan seperti banteng yang dipanah itu oke menarik sekali mudah-mudahan karena rakyat penderitaan kita gak mengulang 350 tahun lah itu jangan penderita lah makanya harus ada kekuatan intelektual organik kalau tidak ada kekuatan intelektual organik ya masa kita menjadi bangsa terjajah Bung Karno mengatakan men revolusi mental itu jangan menjadi bangsa terjajah tetapi bangsa punya harga diri matabat jadi bangsa jangan jadi e-lander Romo terima kasih banget sama-sama jadi tetap optimis guys jangan pesimis walaupun kondisi kita masih belum baik-baik saja sekarang harus semua secara organik melakukan perubahan harus optimis terima kasih atas perhatiannya netizen yang Budiman sampai jumpa di program berikutnya salam selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati